Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya untuk mengetahui serinya kita bisa cek pada kardus atau di sticker pada casing belakangnya jika sticker-nya tidak ada, kita bisa menggunakan panggilan darurat kemudian kita ketikkan bintang pagar 899 pagar kemudian kita masuk ke software version dan modelnya adalah CPH 2375 jika kita cari di Google, hasilnya adalah OPPO A76 untuk mengatasi lupa kunci layar pada OPPO A76 cukup menggunakan kabel data saja langsung saja siapkan kabel data dan colokkan ke komputer selanjutnya kita akan masuk ke recovery mode jadi handphone kita matikan terlebih dahulu kemudian kita tekan kombinasi tombol setelah handphone ini mati yaitu menekan tombol volume bawah dan tombol power untuk masuk ke recovery mode tekan dan tahan volume bawah dan tombol power sampai muncul logo OPPO di layarnya kemudian lepaskan tombol power ketika sudah muncul logo OPPO namun tetap kita tahan tombol volume bawah sampai handphone ini masuk ke recovery mode setelah handphone masuk ke recovery mode dengan tampilan seperti ini lepaskan volume bawah langsung kita pilih menu English nanti selanjutnya kita akan masuk ke download mode namun sementara bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah kita siapkan toolnya ada OPPO Qualcomm tool dari GSM Sulteng untuk filenya langsung saja kita ekstrak klik kanan dan ekstrak disini kalau sudah terekstrak nanti akan muncul file dengan nama OPPO Qualcomm tool Excel sebelum kita jalankan tool ini pastikan Windows yang kita gunakan sudah terhubung ke jaringan internet baik itu via wifi atau via jaringan LAN kemudian kita double klik file OPPO Qualcomm tool Excel-nya sampai toolnya berjalan dan muncul tampilan login user ID seperti ini jadi sementara tool ini tidak gratis untuk aktivasinya masih berbayar dan harganya sangat murah sekali hanya Rp50.000 saja untuk masa aktif satu bulan kita langsung aktifasi ke developernya yaitu GSM Sulteng untuk WhatsApp-nya atau nomor handphonenya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi langsung saja di japri via WhatsApp untuk membeli user ID dan passwordnya kemudian setelah kita membayar Rp50.000 untuk aktifasi tool ini kita akan diberikan user ID dan passwordnya langsung saja kita ketikkan pada masing-masing kolom kemudian kita klik menu login sampai toolnya berjalan kemudian kita tunggu sebentar ini dia untuk tampilan toolnya cukup simple saja yang aku suka dari tool GSM Sulteng adalah tampilannya yang simple dan kecil seperti ini selanjutnya kita membutuhkan untuk menginstall driver Qualcomm terlebih dahulu dengan cara kita klik menu gate driver bagi teman-teman yang belum pernah menginstall driver Qualcomm pada Windows yang digunakan namun bagi teman-teman yang sudah menginstall driver Qualcomm sebaiknya tidak usah menginstall ulang drivernya tapi kalau mau install ulang juga tidak ada salahnya untuk memastikan lagi jika Windows yang kita gunakan memang betul-betul sudah terinstall driver Qualcomm kemudian kita butuh juga device manager ya langsung saja kita klik menu dev manager untuk memunculkan device manager pada Windows kita nanti kita akan gunakan device manager ini untuk memantau handphone ketika sudah terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada Windows yang kita gunakan selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data untuk masuk ke download mode jadi kita bisa masuk ke download mode melalui recovery mode dari handphone Oppo A76 ini dengan cara handphone kita hubungkan dulu ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi recovery mode dan untuk masuk ke download modenya kita bisa ketuk berkali-kali tulisan ver 1.2 pada bagian bawah layar handphone ini jadi disini ada tulisan ver 1.2 bisa kita ketuk-ketuk sampai muncul tampilan gutu download mode seperti ini kemudian langsung bisa kita klik menu ok sampai handphone ini masuk ke download mode jangan terlalu lama menunggu langsung kita pilih menu Oppo A76 pada toolnya karena untuk jeda waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 3 detik maksimal hanya 3 detik saja ketika handphone ini sudah terbaca sebagai download mode oleh Windows yang kita gunakan langsung kita pilih menunya yaitu Oppo A76 pada Oppo Qualcomm toolnya langsung aja kita coba sekarang klik menu ok kemudian jangan terlalu lama dengan cepat langsung kita pilih menu Oppo A76 CPH 2375 pada Oppo Qualcomm toolnya ini dia untuk prosesnya sudah berjalan kita tunggu sebentar dan ternyata connecting to device file berarti prosesnya masih terlalu lama kita belum gerak cepat kita harus betul-betul cepat ya ketika handphone ini sudah masuk ke download mode maka dengan cepat langsung kita pilih menu Oppo A76 CPH 2375 pada Oppo Qualcomm tool tersebut jangan terlalu lama delaynya pokoknya ketika kita klik menu ok pada notifikasi go to download mode handphone akan langsung blank dengan tampilan layar hitam maka pada saat itu juga langsung kita pilih Oppo A76 CPH 2375 pada Oppo Qualcomm toolnya sekarang jika gagal kita akan ulangi lagi masuk ke recovery mode dengan cara yang sama seperti tadi matikan dulu handphonenya kemudian tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul logo Oppo lepaskan tombol power kemudian lepaskan tombol volume bawah kalau sudah masuk ke recovery mode pilih bahasa Inggris sekarang kita hubungan lagi handphone ke komputer dan langsung kita masuk ke download mode dengan cara kita ketuk berkali-kali tulisan VR 1.2 kemudian muncul notifikasi go to download mode langsung aja kita klik menu ok sampai handphone ini masuk ke download mode ketika layarnya menjadi blank warna hitam dengan cepat kita pilih menu Oppo A76 pada tool Oppo Qualcomm tool tersebut ini dia handphonenya sudah mulai terbaca oleh toolnya kita tunggu sebentar mudah-mudahan kali ini berhasil perhatikan pada device manager sudah terbaca podcom dan LPT namun sayangnya lepas lagi walaupun keterangan pada toolnya erasing FRP ok erasing user data ok kemudian rebooting device ok namun tadi untuk Qualcomm HSUSB KD Loader 9008 atau download mode pada device managernya hanya muncul sekejap kemudian hilang lagi yang artinya download modenya lepas dari Windows ini walaupun keterangan sukses pada toolnya ketika download mode lepas maka tetap saja gagal kita harus mengulangi lagi ketika proses berjalan pada toolnya pastikan download mode atau Qualcomm HSUSB KD Loader 9008 pada device manager tetap terbaca tadi hanya muncul sejenak kemudian hilang lagi artinya download mode yang terbaca oleh Windows ini mendada lepas ya berarti gagal kita harus ulangi lagi masuk ke ideal mode kembali dengan cara kita matikan handphone ini kemudian masuk ke recovery mode tekan volume bawah dan tombol power ketika handphone sudah mati kemudian tahan dulu tombol volume bawah kalau handphone sudah berhasil kita nyalakan dan muncul logo Oppo di layarnya masuk ke recovery mode pilih bahasa Inggris dan kita hubungan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data jadi ulangi terus jangan sampai menyerah oke kita masuk ke download mode dulu kita ketuk berkali-kali tulisan VR1.2 di bagian bawah layarnya ini sampai muncul notifikasi go to download mode kemudian bisa langsung kita klik OK sampai handphone ini masuk ke download mode ketika layarnya sudah blank dengan cepat kita pilih menu Oppo A76 pada toolnya dan perhatikan ini dia handphone sudah terbaca sebagai Qualcomm HSUSB KD Loader 9008 pada kom sekian di device manager kemudian toolnya juga sudah merespon Erasing FRP OK Erasing user data OK Rebooting device OK tampaknya pada Oppo Qualcomm toolnya masih ada pergerakan kenapa di sini ada dua kali Erasing FRP dan user data ya biasanya enggak begini nanti bisa tanyakan langsung sama developernya yang penting prosesnya berhasil oke sekarang kita akan lihat hasilnya untuk beberapa handphone Oppo yang kita lakukan Erasing user data dan IRS FRP menggunakan Oppo Qualcomm tool untuk menghapus kunci layar yang lupa memang tidak semuanya langsung restart otomatis yang terjadi pada handphone ini adalah terjebak di download mode dan untuk menyalakannya tinggal kita tekan saja tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan sampai handphone ini menyala jadi jangan panik ya handphone tidak mati total hanya terjebak dalam posisi download mode setelah kita tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan otomatis handphone akan langsung menyala dan muncul logo Oppo di layarnya sebagai pertanda selanjutnya jika proses kerja yang kita lakukan tadi sudah berhasil adalah munculnya tampilan wipe data kemudian kalau sudah selesai proses wipingnya handphone akan otomatis restart dan melakukan proses loading yang lumayan lama untuk menunggu proses loadingnya bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu saja jadi seperti itu caranya untuk menghapus kunci layar pada handphone Oppo A76 biasanya ada pertanyaan seperti ini Oppo Qualcomm tool tersebut bisa support untuk Oppo seri apa saja silahkan teman-teman cek saja jika seri Oppo muncul pada tool tersebut berarti sudah support namun jika belum muncul berarti belum support kemudian ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa tinggal kita setup aja sampai ke tampilan menu pilih bahasa kemudian kita pilih wilayah kemudian kita lanjutkan lagi setupnya kemudian untuk halaman connect to wifi bisa kita lewati karena tool tadi selain menghapus kunci layar juga sekaligus bypass akun Google sehingga kita tidak perlu menghubungkan handphone ini ke jaringan internet untuk verifikasi akun Google nya cukup sekali klik 2 kasus terselesaikan lupa kunci layar dan bypass akun Google kemudian dengan modal Rp 50.000 satu kali penyelesaian kasus kita bisa balik modal 5 kali lipat biasanya dan handphone ini sudah menggunakan Android versi 11 Oppo A76 versi ColorOS versi 11.1 sudah berhasil kita selesaikan kasus lupa kunci layar cukup dengan kabel data saja oke terima kasih sudah menyimak video ini sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum tentu saja matab jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati